Yuting Ting Heran Tabiat Ibunya Pamer Rejeki Malu Umi Kalsum Libatkan Satu Kampung Ayuting Ting Heran Lihat Tabiat Sang Ibu Baru-Baru Ini Adik Kandungnya, Siva Diketahui Baru Saja Merayakan Hari Wisuda Akhirnya Menjadi Sarjana Umi Kalsum Begitu Bangga Dengan Rejeki Yang Hadir Di Tengah Keluarga Orang Tua Ayuting Ting Memang Dikenal Sangat Menyayangi Kedua Anaknya Terutama Ayuting Ting Yang Diketahui Menjadi Sumber Satu-Satunya Uang Keluarga Ayu Dibuat Malu Karena Tingkah Umi Kalsum Yang Libatkan Satu Kampung Demi Perayaan Ashifa Menjadi Sarjana Umi Kalsum Ingin Semua Orang Tahu Anaknya Sukses Tempu Pendidikan Sebagai Artis Sekaligus Kakak Tertua Ayuting Ting Awalnya Heran Dengan Sikap Sang Ibu Tetapi Pada Akhirnya Mantan Istri NG Baskoro Itu Memilih Menerima Tabiat Keluarga Ayuting Ting Menumpahkan Perasaannya Tak Habis Pikir Dengan Tingkah Lucu Keluarganya Semua Disampaikan Dalam Kanal Youtube Kiss UTV Pada Senin Tanggal 22 November Tahun 2021 Ayuting Ting Merekam Tingkah Keluarganya Ayu Mengatakan Bahwa Sang Bunda Ingin Mengarak Ashifa Ashifa Yang Baru Lulus Menjadi Sarjana Keliling Kampung Spesial Hari Ini Guis Kita Mau Mengarak Seorang Sarjana Yaitu Ashifa Nur Aini Dia Tuh Abis Lulus S1 Dan Ibu Tuh Udah Nazar Kalau Anak Gue Ada Yang Lulus Sarjana Gue Arak Keliling Kampung Ujarnya Kendati Begitu Ayuting Ting Mengaku Heran Dengan Umi Kalsum Ingin Mengarak Ashifa Keliling Kampung Cuma Keluarga Kita Yang Begini Gue Nggak Ngerti Lagi Gimana Ini Keluarga Gue Kata Ayu Bahkan Ashifa Sendiripun Mengaku Harus Menanggung Malu Di Depan Teman-temannya Karena Harus Di Arak Keliling Kampung Apa Kata Teman Kampus Gue Nanti Tanya Ashifa Begitupun Dengan Pelantun Lagu Apalah Cinta Itu Ayu Mengaku Malu Dengan Arak-Arakan Yang Dilakukan Keluarganya Lo Masih Mending Apa Kata Teman Kampus Lah Apa Kata Teman Artis Gue Sahut Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting Mengungkapkan Bahwa Keluarganya Heboh Saat Menyambut Wisuda Sang Adik Kesayangan Kita Mah Tadi Heboh-Heboh Aja Tadi Mama Belum Mandi Saya Juga Tadi Tapi Ayah Udah Pada Rapih Ya Kita Ikut Memeriakan Aja Si Sebenernya Lanjutnya Tak Hanya Itu Ia Mengaku Sempat Merasa Khawatir Karena Sifa Sempat Berpindah-Pindah Kampus Hingga Akhirnya Bisa Lulus Menyandang Gelar Sarjana Terharu Seneng Banget Sifa Kan Sudah Beberapa Kali Juga Pindah-Pindah Universitas Dan Sampai Akhirnya Dia Bisa Lulus Dan Itu Kita Ngerasa Kayak Puas Banget Dan Alhamdulillah Bangga Banget Si Ungkap Ayu Selain Itu Sebelum Sang Adik Wisuda Ayu Ting Ting Ternyata Telah Memberikan Sebuah Mobil Mewah Sebagai Bentuk Rasa Bangga Dan Hadiahnya Karena Sang Adik Telah Lulus Ia Mengaku Sudah Menjanjikan Hadiah Tersebut Jauh-Jauh Hari Sebelum Sang Adik Kesayangan Lulus Saya Bilang Waktu Itu Udah Agak Lama Kalo Misalnya Dia Lulus Saya Kasih Hadiah Udah Mobilnya Sudah Dipakai Malah Pungkasnya Sambil Tertawa Terlepas Dari Itu Ayu Ting Ting Mengaku Bersyukur Bersyukur Lantaran Anak Umi Kalsum Ada Yang Sarjana Sampai Berikado Ayu Ting Ting Sampai Rela Tak Mandi Di Wisuda Adiknya Loh Bahkan Ayu Ting Ting Mengaku Sempat Khawatir Gegara Hal Ini Saat Adiknya Wisuda Hal Itu Diutarakan Ayu Ting Ting Melalui Kanal Youtube Intense Investigasi Sabtu Tanggal 20 November Tahun 2021 Pada Awalnya Ayu Ting Ting Mengungkapkan Kebahagiannya Tak Hanya Itu Mantan Istri N.J. Baskoro Itu Menyebut Bahwa Siva Anak Satu-Satunya Dari Umi Kalsum Yang Menyandang Gelar Sarjana Senenglah Akhirnya Hari Ini Resmi Wisuda Karena Prosesnya Juga Lewat Online Kan Jadi Di Rumah Ia Alhamdulillah Senangnya Sudah Lulus Dan Anak Ibu Ada Yang Sarjana Juga Terang Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting Mengungkapkan Bahwa Wisuda Siva Dilaksanakan Secara Online Karena Masih Terhalang Pandemi Corona Terima Kasih